7 Tips Menabung Untuk Masa Depan Yang Cerah Banyak orang belum menemukan cara menabung yang benar. Padahal menabung hal yang wajib dilakukan oleh pekerja atau siapapun yang memiliki pendapatan tiap bulannya. Memang hal yang paling sulit dari menabung adalah bagaimana memulainya. Tapi bukan berarti menabung itu sulit dan tidak menyenangkan. Berikut adalah 7 tips menabung yang mudah dan menyenangkan untuk masa depan yang cerah. 1. Catat Pengeluaran Tips menabung di bank bagi yang baru memulai adalah dengan mencatat pengeluaran. Di tahap pertama ini kalian bisa mengetahui berapa banyak pengeluaran setiap bulannya mulai dari pengeluaran untuk makan, ngopi, belanja bulanan, dan lain-lain. Setelah mengumpulkan semua data pengeluaran, kelompokkan masing-masing pengeluaran ke kategori seperti transportasi, sembako, cicilan rumah atau biaya kontrakan, dan jumlahkan semua totalnya. 2. Lunasi Utang Jika kalian ingin menabung tapi masih memiliki utang yang menggunung, lebih baik mulai dengan melunasi utang-utang terlebih dahulu. Jika kalian sudah bebas dari lilitan utang dan bunganya, uang tersebut bisa kalian masukkan ke tabungan. 3. Buat Tujuan Menabung Salah satu tips menabung untuk masa depan paling yang sangat membantu adalah dengan menetapkan tujuan menabung. Pikirkan kalian ingin menabung untuk jangka pendek atau jangka panjang. Tabungan jangka pendek misalnya untuk biaya liburan atau down payment mobil baru. Tabungan jangka panjang misalnya untuk down payment mobil pendidikan anak atau pensiun. Setelah menentukan tujuannya kalian bisa menentukan berapa banyak uang yang butuh untuk ditabung dan berapa lama waktu yang dibuuh. Tuhkan untuk mencapai jumlah tersebut. 4. Sisihkan di awal bulan Setelah gajian, sebaiknya langsung pisahkan uang yang hendak ditabung sebelum menggunakan sisanya untuk kebutuhan yang lain. Tapi sebelumnya, tentukan dulu berapa persen uang yang ingin disisihkan, sebaiknya jangan muluk-muluk agar teh. Idak menghambat proses menabung. Persentase uang yang disisihkan bisa berkisar 10-15% dari pendapatan. Agar tidak ribet, kalian juga bisa mengatur auto debit di bank agar bisa langsung mengirimkan uang ke rekening tabungan tiap bulannya. 5. Bawa bekal Tips menabung di rumah yang cukup mudah lainnya adalah dengan membawa bekal dari rumah. Karena selisih biaya membeli makan siang di kantor dengan memasak bekal di rumah cukup besar, bisa sampai setengahnya. Selisih dari biaya makan siang tersebut bisa kalian simpan untuk masuk ke tabungan. 6. Naik transportasi umum Menggunakan transportasi umum ke kantor bisa menghemat pengeluaran dengan cukup signifikan. Selain lebih hemat dibanding menggunakan kendaraan pribadi, kalian juga bisa menghemat biaya servis, bahan bakar, biaya parkir dan tenaga karena tidak perlu menyetir sendiri. 7. Kurangi pengeluaran tidak penting Tips menabung jangka panjang lainnya adalah dengan mengurangi pengeluaran tidak penting. Misalnya kalian saat pagi atau sore hari sering beli bubble tea atau kopi kekinian di kafe. Mungkin segelas kopi tersebut terbilang murah, tapi jika dihitung jumlahnya selama satu bulan cukup besar dan bisa men. Gerogoti pendapatan kalian. Jika memang doyan ngopi setiap hari, coba ganti dengan menyeduh segelas kopi sendiri di kantor yang pasti lebih hemat dibanding segelas kopi kekinian.